Ini ngapain pak? Ini ngapain? Ini gue lagi masuk di lapak Seseorang di shop Lapak penipu di Shopee Jadi Kacau nih liat nih Contoh nih ya Cincin permata natural blue sapphire Sri Lanka plus sertifikat GRI Ada i-sertifikatnya dikasih foto sama dia Natural sapphire 12 crud Royal blue Hit Sri Lanka Harga itu ngapain berapa? 21 juta Udah gak masuk akal Iya gak? Udah gak masuk akal ini Kalau bener kan 75-100 juta mungkin harganya Ada foto sertifikatnya juga Dikasih liat sama dia Wow meyakinkan betul gak? Meyakinkan betul nih ya kan Wow Bener-bener Gue sampe gue message dia Sampai gue message Eh Ada message gue nih Halo Saya pemilik GRI Lab Anda menggunakan sertifikat palsu kami Saya bisa liat dari kodenya Salah satu korban kamu Barusan melaporkan ke GRI Saya akan spill kamu di benda sosial Gak dibalas Gak dilihat Gak dibalas Oke So kalau gitu Ini Ini Di video ini Gue pengen ngebahas tentang tips Buat kalian Yang mau belanja online batu Supaya jangan sampe kemakan Sama para bandoters Bandoters ini Oke So stay tune Kita langsung bahas oke Jadi ceritanya nih Kemaren Tiga hari lalu Itu ada satu konsumen Telepon GRI Marah dia ke GRI Sampai dia nuduh GRI Jangan-jangan Jangan-jangan Kalian terlibat nih Sama pemalsuan Pemalsuan Sertifikatnya Saya ketipu nih kayaknya Saya beli dari Shopee Dikasih lah Akun yang tadi ya kan Gimana ya Gue Kadang-kadang sedih juga Kita udah menyiapkan sistem Yang begitu canggih Tapi dituduh sama orang GRI terlibat Eh buat apaan Gue terlibat Buat apaan kita terlibat Urusan batu Harga segitu Gak worth it Sama Apa namanya Sama Ternaga yang udah kita keluarkan Biaya Keseharian kita Itu gak worth it gitu loh Jadi Ini menggugah gue nih Sambil kita spill tadi sedikit-sedikit Langsung kita bahas Oke Gue punya beberapa Tips Atau advice Buat Para Pecinta batu Terutama yang awam Karena kalau gak awam Kemungkinan mengalami kejadian Penipuan seperti ini Lebih dikit Walaupun bukan gak mungkin Tapi lebih sedikit Dibanding untuk orang-orang yang awam Sama sekali awam di dunia batu Oke So Gue akan coba Jabarkan kalian Yang pertama Tips yang pertama Oke Anda tuh harus rasional Be rasional Bro and sis Kenapa Gini loh ya Kalau lo mau belanja batu Setidaknya lo nih udah mesti sedikit banyak Paham dulu Harga batu yang lo mau beli ini berapaan Misalnya nih kayak tadi nih kejadian tadi oke 12 kret Safir Royal Blue Hit Sri Lanka Kualitas kayak gitu Mana ada sih harga 20 juta Kalau lo tergiur batu dengan harga segitu Dengan spek kayak tadi Namanya lo gak rasional Gak ada itu batu tuh minimal 100 juta Mungkin 75 sampai 100 juta ke atas Jadi kalau lo gak rasional Lo udah selangkah lebih maju Untuk menjadi mangsa para bandot Ya inget ya Gak ada batu misalnya 10 kret Royal Blue Safir Berapa 11 juta Gue beli yang banyak Asli Gak ada Jadi inget ya Nomor satu adalah Menjadi rasional Mungkin ada pertanyaan gini Eh bang Gue rasional gimana Kan gue kagak tau pasaran batu Kalau lo gak tau pasaran batu Ya Lo jangan langsung main beli yang puluhan juta Gak usah Lo beli aja yang 500 ribu Lo beli yang sejuta Ada kok Batu natural harga segitu Ada Atau kalau lo mau beli batu ini tuh Harga segitu Tapi lo baru banget Mau main batu Sabar Masih lanjut tips yang kedua Akan dijawab disitu Oke Next Tips kedua Menyambung yang tadi Belilah dari orang yang lo udah kenal Atau setidaknya referensi dari kawan Yang udah pernah belanja sama lo Jadi aman Udah tau reputasinya Nah kalau lo gak kenal Lo ngeliat online Lo tergiur Lo awam Gak ngerti batu Dan lo tergiur Liat batu Harga beli batu 20 juta Ya lo maaf ya Tapi bahlul Jangan nyalahin orang lain Kalau lo kena tipu Karena lo nya sendiri Sudah reklos Lo nya sendiri Udah gak menjaga diri lo Dari penipuan itu Merti gak Bandut lo ada dimana-mana Merti gak Gak bisa dicegah Berkeliaran Mati satu Tumbuh seribu Caka Beneran Oke Beneran Itu kejadian Berikutnya nih Kalau lo emang nekat Tetep bilang Gak deh Gue tetep mau beli Karena gue liat Ini batu Gue batu naksir banget nih Biarpun gue kagak kenal orangnya Gue nih awam Gue naksir nih batu Dari fotonya Mantep banget Oke Ya Transaksi puluhan juta Jangan puluh juta Di atas lima juta deh Lo ajakin COD Gue belum ketemu Satu pedagang Di Indonesia Ya pedagang yang berintegritas Yang kagak mau Diajakin COD Gak mungkin Selama lo nih rasional Jangan misalnya Lo beli batu 300 ribu Lo posisi di Garut Dia di Medan Lo nyuruh dia ke Garut Lo namanya cari penyakit Guys Duduk domba Garut Gak bisa begitu Ya kan Tapi selama lo masih Mungkin di kota-kota yang dekat Atau kalau emang lo jauh Tapi nilai transasinya gede Gue yakin lo disamperin Atau lo yang dateng lah Lo beli batu Bisa puluhan juta Kok masa datengin tempatnya Gak bisa Bisa Ajak COD Pedagang-pedagang online Rata-rata itu punya Offline store Pasti lo bakal disuruh dateng Main aja ke lapak Offline store gue Bang Sekalian liat-liat yang lain Mereka melesan Atau ketemuan di tempat netral Ketemu misalnya di lab Ya kan di ruang tunggu lab Itu kan aman Meretik gak Dengan cara seperti itu Lo bakal lebih terhindar dari Penipuan Oke Ya Ketiga Nah ini Jangan tergiur Hanya karena Si calon penipu ini Atau penipu ini Menunjukkan sertifikasi Kayak tadi kan Ada sertifikat GRE-nya Oke Kenapa gue bilang gini Oke Mungkin Mungkin ya Sertifikatnya asli Atau data sertifikatnya asli Ini modus terbaru Yang gue pelajarin nih ya Dia itu scan Data sertifikat asli Di scan sama dia Dicetak lagi sama dia Jadi ketika lo scan barcode Lo verifikasi Datanya muncul Masalahnya Bisa jadi batunya Beda Itu yang jadi masalah Ya jadi Jangan tergiur sama Sertifikat Yang ditunjukkan Selama lo belum Lihat langsung Batunya Gak sama-sama Menginspeksi bareng Oke karena Itu Bahaya Ini belum lama lagi nih Dua hari lalu Temen gue Ngirimin foto Damn Gue mau beli batu ini nih Gimana menurut lo nih Gue cek Sertifikatnya Ya meragukan Kayak lapak Shopee itu Mungkin dia lagi meraja rela Apa gimana gue gak tau ya Mungkin jangkuannya luas nih orang nih Ya Kalau misalnya Lo udah lakuin Langkah-langkah Tiga langkah ini Gue yakin deh Chance lo untuk kena Hal seperti ini tuh Jauh lebih Berkurang ya Jadi saran gue nih Kesimpulannya saran gue Daripada Kalau lo awam Daripada lo Maksain diri Belanja batu online Puluhan juta Dari orang yang lo gak kenal Lo main-main aja Ke rawa bening Ke batu ceper Ke season Ke pasar-pasar batu Ke blok M juga ada pasar batu Ya Kenapa Disana itu tempatnya Misalnya tuh Terdapat banyak Pedagang batu Bukannya disana Apa Emang kalau kesana Pasti aman bang Enggak juga Pasti namanya penipu Ada aja dimana aja Tapi setidaknya disana tuh Banyak toko-toko yang cukup Punya nama Ya cukup berintegritas Untuk memudahkan lagi Lo bisa nonton videonya Misalnya kayak Bang Ruby Rebus Itu kan videonya sering tuh Ke pasar-pasar batu Lo bisa lihat Lo tontonin kira-kira Mana yang cocok sama lo Oke Atau Atau misalnya Lo bisa join grup-grup batu Di Facebook Ya itu ada kayak grup Misalnya grup papa lah Itu gue cukup tau Orang-orangnya Ada grup iglo Iglo juga dari Jogja Jogja apa Ya Jogja gak salah Gue juga tau orang-orangnya Grup-grup itu lo bisa join Lo bisa diskusi sama mereka Mereka bisa kasih referensi Lo bisa gunakan Rekber mereka Rekening bersama Sebenernya Sebenernya soal tips belanja online Gue udah pernah bahas Awal banget Itu kalau gak salah Video kedua Yang gue bikin Waktu itu Ya cuman gue rasa Udah gak up to date Makanya gue buat lagi video ini Karena ini Case ini tuh Gue temukan langsung gitu Sampai customer marah-marah Ke Gary Gue sampai Bawaannya Itu customer Akhirnya ngakuin Saya ini awam pak Ya maka itu Akhirnya nih Mudah-mudahan Video-video ini Bisa membantu Kalau lo mau liat juga Modus-modus sertifikat Kayak gimana Lo bisa nonton di video gue Disini atau disini lah Tentang modus sertifikat Kita cantumin Oke Ya Mungkin berikutnya nih Setelah video ini Gue akan buat satu video Tentang Langkah pertama Yang harus lo lakukan Ketika menerima sertifikat Oke Berikutnya Gue rasa udah semua Oke So Thank you so much for watching Jangan lupa buat like Share video ini Sebanyak-banyaknya Ya Gue bebasin deh Lo mau download video ini Lo sebarin di WhatsApp group Di Facebook Terserah Gak apa-apa Yang penting informasi ini Bisa sampai ke orang-orang Terutama awam Dan baru mulai Mau Hobi batu permata Oke Thank you so much Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton